Halo guys, kembali lagi di Bebasic Channel yaitu belajar biologi semakin asik tentunya bersama kayak dia lagi ya Nah kali ini kakak akan ngebahas lagi tentang soal UTBK biologi 2019 ya tentang transkripsi dan translasi Sebenernya konsep dari transkripsi sama translasi ini sangat mudah saja Kalau di soal ini gak mengomongin yang aneh-aneh Walaupun kelihatan panjang secara opsi jawaban, cuman sebenernya jawabannya itu sangat pendek Kalau mau dibahas itu cuman pendek sekali ya Cuman ngebahas tentang proses transkripsi sama proses translasi Proses translasi ini terjadinya di nukleus ya guys Nukleus, sedangkan translasi terjadinya di sitoplasma Tepatnya melibatkan suatu organel sel yang bernama mitokondria Cuman ini harus kakak garis bawahi lagi ya Kalau yang ngomongin nukleus sama sitoplasma ini terdapat pada sel eukaryotik ya Sel eukaryotik Kalau di nanti prokaryotik beda lagi ya Pokoknya konsepnya dulu aja Transkripsi selalu di nukleus sedangkan translasi di sitoplasma Langsung kita mulai dari yang A Pada sel padi transkripsi berlangsung di dalam inti sel Nah siapa sih yang eukaryotik? Eukaryotik itu sudah termasuk tanaman Eukaryotik itu tanaman, hewan, kingdom dari plantai, kingdom dari animalia Jadi padi itu merupakan tanaman Berarti padi sudah merupakan sel eukaryotik Pada sel padi transkripsi berlangsung di dalam inti sel Benar, yang ini benar ya Ini benar Sedangkan translasinya berlangsung di dalam sitoplasma Benar Maka yang A Bisa jadi jawabannya Oke kita cek list dulu yang A ya Yang B Pada sel tikus Tikus itu sudah eukaryotik Transkripsinya berlangsung di sitoplasma Ingat ini eukaryotik Transkripsi di mana? Di nukleus Disini dibilangnya sitoplasma Maka sudah ketahuan yang B itu salah Yang C Basilus Kakak lompati dulu ya CD itu kakak lompatin E Pada semua jenis sel Transkripsi dan translasi berlangsung di dalam inti sel Salah Kalau dia eukaryotik Transkripsi berbeda tempatnya dengan translasi Kalau di prokaryotik itu juga beda Prokaryotik itu contohnya kayak bakteri Golongan bakteri ya Golongan bakteri dia proses transkripsi sama translasi ini agak beda Agak khusus ya Dimana waktunya Dimana waktunya itu bisa bersamaan Jadi kalau di prokaryotik Transkripsi dan translasi dapat berlangsung secara bersamaan Jadi kalau kamu bilang yang E Ini semua jenis sel Transkripsi dan translasi berlangsung di dalam inti sel Salah Ketahuan salahnya Nah gitu Kalau yang C dan D Kita langsung bahas yang namanya C Pada basilus Basilus itu merupakan golongan bakteri Basilus SP Transkripsi berlangsung di dalam inti sel Sebagai kamu ini ya Sebagai informasi aja Di dalam sel prokaryotik atau sel bakteri Belum ada yang namanya nukleus Yang namanya bakteri Dia belum punya nukleus Punyanya adana nukleoid Atau seperti nukleus Jadi gak boleh ngomongin inti sel Bolehnya adalah nukleoid Jadi ketahuan ini salah juga Karena yang namanya bakteri Gak punya inti sel Punyanya nukleoid Kalau E. coli E. coli dan basilus sama-sama bakteri Jadi udah otomatis gak ada ngomongin inti sel Jadi kita salahkan Dan jawabannya ketahuan Jawabannya adalah yang A Disini cuman ngomongin konsep Dimana proses terjadinya Dan konsep lagi Prokaryotik dan eukaryotik Prokaryotik contohnya bakteri Bakteri atau golongan kingdom monera Mereka gak punya inti sel Punyanya nukleoid Jadi jangan ngomongin inti sel Di saat kamu ngomongin Proses transkripsi dan translasi Di sel prokaryotik Kalau sel eukaryotik sudah ada Karena sel eukaryotik E.U E.U itu artinya ini E.U sejati Artinya selnya sudah sejati Atau sempurna Oke cukup dulu penjelasan dari kakak Untuk proses transkripsi sama translasi Untuk soal UTBK Biologi 2019 ini Silahkan jangan lupa untuk selalu like Dan subscribe video kakak Supaya video kakak Atau Bebisik Channel semakin berkembang Silahkan share video ini Jika video ini menurut kamu Bermanfaat buat teman kamu Pastinya membantu kamu Dan teman kamu Supaya lebih dekat lagi Dengan kelulusan PTN Ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax